Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Dan beristiqomah... KOMEN dan SHARE... Wow... Sinergi bersama... Bersama Ibtisans Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kini masanya kita wariskan Legacy Muni Kini masanya kita wariskan Legacy Muni Alhamdulillah 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 kita dapat bersama dengan Hajah Nora Saleh Dia baru balik daripada Haji Jadi Saya berkesempatan untuk menangkap dia untuk menjadi penceramah pada malam ini bersama kita Sekarang ini saya ingin mengenalkan Hajah Ya Hello Hello Baik Baik Ya Boleh on-kan mic dan juga kamera Assalamualaikum Ja Oh ya, dah on dah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tamera tak ada Ah ok ok Ah ok ada Ah ok ada ada Ok ada 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 kan Ah ok Ok Alhamdulillah Ok Ah biar nampak nampak gambar Hajah Haa Ok Ok Ja Ok ah Sebelum tu biar Hajah kenalkan diri Hajah tu saya akan bacakan Haa Alhamdulillah Hira bilalamin Wassalatu wassalamu'ala Asyafi'a Ambiya misalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amin Termulakan dengan Umul kitab Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim 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 Ok Aja Saya silakan Hajah Untuk Mengambil alih Untuk Buat Jadi pencaramah lah Untuk kita malam ni Silakan Ja Silakan InsyaAllah Ok A'udzubillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Wa salatu wassalam Wa ala ashrahi amdiya Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah Terima kasih Kepada Tuan Pengurusi Majlis Encik Roshidi Terima kasih juga Kepada pihak management Yang Untuk Berkaitan Program Sebenarnya ok eh Boleh dengar Boleh 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 Bermama Eh Masa Tidak Bermama Masa Masa Saya Baru Jemlulah Dan Dan Jemlulah 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 Halo Ja Hello 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 Ja Ya Kurang dengar je Ja Dia mungkin Assalamualaikum Assalamualaikum Allahu Allah Ilang pula Ilang pula Haa ilang pula Puan Nora Saleh Tak apa Ajar Ajar Boleh Tak ajar Lock out Lock in Mungkin Ada Haa Boleh Boleh dengar Lock out Ok saya lock out Tak Dah boleh Dah boleh nampak Sekarang ok tak Haa sekarang ok Haa Dah ok lah Dah ok Dah ok eh Haa dah ok Haa Saya tak sure internet saya kalau saya tengok Dia penuh Dia penuh Haa 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 strength dia memang full Haa saya tak pasti Haa Haa macam mana boleh ilang Haa Saya pun ok lah Ok tak apa Haa Haa semula eh Ok tak apa Haa saya adalah Siti Nur Azza binti Sandi Saya join ITISA sebenarnya adalah pada tahun 2020 So pada tahun tu Haa Waktu saya coded Haa Sampai ada bulan Februari sebenarnya eh Maksud saya coded tu adalah pada bulan Februari tahun 2020 tu dan haa Kalau pada Februari tu Haa selang beberapa minggu tu adalah minggu PKP Dan sebenarnya saya sebenarnya sejujurnya Memang saya tak ada pengalaman langsung dalam takaful Jadi waktu waktu tu Saya memang jadi blank sebenarnya Apa saya nak buat sebab Haa Haa Apa memang kita tak ada pengalaman dalam takaful kan Haa 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 Pada waktu tu kalau kita tengok Dia ada pergerakan PKP yang pertama MCO yang pertama tu Memang pada Pada tahun tu Saya dengan penuh semangat lah lepas produk tu February tu saya rasa lepas tu 18 March ke February tu juga adalah PKP Haa Haa So waktu saya dah rapat kod Lepas tu PKP Jadi masa tu saya rasa macam Haa Sebenarnya saya ejen yang Terkapai-kapai lah pada ketika tu Mungkin Haa Sebelum tu kita banyak practice Haa Kelapangan kan Mungkin kalau jumpa Bisnes dan apa Jadi dia satu benda yang baru Haa Waktu PKP tu Haa So pada waktu tu Haa Haa Banyak-banyak online kelas So pada waktu tu saya hanya banyak belajar online lah Okay Haa Sebenarnya Kalau ikut kan memang Haa Dan yang tak ada pengalaman tu Saya Haa Pada bulan Jun Haa Waktu selepas Boleh bermula Kita Haa Keluar Dan pada waktu tu pun Haa Alhamdulillah Siap Haa Dia bagi macam Surat Perlepasan Untuk Apa Untuk kita pergi jumpa klien Secara fizikal pada ketika tu Dan Sebenarnya Banyak membantu jugalah Bila kita boleh keluar Nak pergi ofis Ada roadblock ke apa Kita ada Surat yang dibekalkan Untuk kepada rakan niaga So saya rasa tu pun sangat Haa Waktu tu itisah sangat membantu And then Kalau kita ada Persoalan ke management Kita boleh Haa So saya rasa macam Di saat Kita Apa Ter Terkampai-kampai pada waktu tu kan Kita dah PKP Tapi kita akan jalan terus Pada bulan Jun tu Saya akan Saya jalan terus Dan Saya cerita Haa Background saya sebenarnya Haa Sebelum Haa Kerjaya saya yang mula-mula Adalah dengan Arab nation assurance So saya assurance sebenarnya Dan pada waktu tu Saya bukan buat Takah full Dan general ni adalah perkara baru bagi saya Haa Lepas haa Arab nation assurance Saya join dengan general insurance Lebih kepada general lah Dan Lepas tu Haa Saya buat bisnes sendiri Lepas tu Haa Banyak bekerja sendirilah Haa Tapi sebenarnya Di saat Ada satu ketika Haa Yang ni mungkin Saya pernah sharekan juga Sebelum ni macam mana saya boleh Haa Join episode ni Sebenarnya saya Pada satu masa Dengan kejayaan saya yang Pada ketika tu Banyak Banyak travel Dan saya punya Haa Ada satu masa Haa Saya punya Haa Keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan Dan sampai dekat kecemasan Kan doktor kata saya punya BP very low Lepas tu saya sangat Masa tu exhausted kan Sebab lepas Haa Sampai Apa Sampai je kita lepas fly ni Kita kena fly lagi Jadi masa tu Memang keadaan saya sangat Ni lah Jadi saya Masa tu Berfikir Apa karya saya nak buat So bila saya tengok Haa Haa Sebenarnya Cik Sanuddin pun approach saya untuk Untuk ni lah Untuk Haa BOP masa tu Dengan pasal Takaful So saya kata nak buat Takaful ke Tapi bila saya cek rupanya Saya dah ada TBE Pada tahun 2000 Haa 2015 lagi Saya dah ada TBE Haa Tapi saya tak bermula So Haa Haa Leader saya Cik Sanuddin approach saya Pada tahun 2020 tu So saya Haa Saya Nak faham lah apa Takaful ni kan So bila saya dengar Saya rasa macam eh Okay juga Takaful Dan kali kedua tu saya pergi ke Insya Alam Haa Saya jumpa Haa 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 nak start tu sepas saya dengar BOP tu saya kata okey lah dia kata dalam bisnes Takaful ni dia punya income pembang dia kan so saya rasa macam oh betul ke macam small ball apa semua so saya pun cubalah lepas tu bila buat Takaful pada video saya bermula tu saya rasa eh best tu kak Takaful enjoy buat Takaful dan pada ketika tu bila saya buat Takaful saya rasa macam kalau dah tahu macam ni Takaful dah lama dah saya buat itulah sedikit apa sedikit yang saya boleh cerita jadi setakat ni saya rasa saya ada ambil gambar hajar saya rasa boleh hajar terangkan tak sedikit sebanyak apa yang ini gambar hajar mendapat anugerah Super Achiever Club lah kan nampak dan ini adalah gambar di mana hajar menerima saya rasa saya rasa mungkin okey boleh terangkan ni gambar apa ni gambar hajar okey ini kan kerugat bersajar tu ni malam yang diserahkan sijil lah sijil anugerah Super Achiever untuk jadi Super Achiever Club lah kan Kelab elite dalam Geng-geng-geng ajar Ini ada kat Umi Gambar seterusnya Yang ini gambar Dengan Cik Syah Gambar dengan Cik Syah Gambar penyerahan Dalam Super Achieveal Club Kita ada Kita dapat uniform ni Uniform ni hanya kepada Super Achieveal Club Uniform tu macam eksklusif Yang disampaikan oleh Cik Syah sendiri Gambar yang kat sebelah tu Adalah waktu cruise Dekat Putera Jaya Ini ada gambar Kat Norella ni ada Kat Norella Hatin ada Lepas tu Pencapaian Saya dalam Ini adalah pencapaian saya yang pertama Dekat dalam Adalah konvensyen Untuk ke Jeju Island Tapi pada waktu tu PKP lagi So Kita buat konvensyen Dalam negara Tapi masa tu memang betul lah Hajar dapat ke Sebenarnya Dia ber Kempen tu Ialah untuk ke Jeju South Korea Betul Tengok kan Hajar dapat Tapi cuba akan PKP lah kan Dia terpaksa buat ke dalam negara Okay Ya betul Okay Ini pula adalah Malam Anugerah Rakan Yang ni yang Untuk semua rakan Niaga Pencapaian Dapat pencapaian Ke Jeju tu Ini adalah gambar Malam tu lah Malam Dina Ini dekat Langkawi Ni dekat Langkawi Ni masa tu ada Buat konvensyen Dalam negara Langkawi Ni ada Dengan Ini gombak pun ada kat sini Cik gombak Cik gombak Dia bila Langkawi kelas Ni gambar Ini ada Rakan negara kan Yang bukan gula ni Saya Ini adalah anugerah First runner up Top ALC personal Siti Noaziah Saleh Ikhlas Tijerah Ni dapat daripada Daripada Tengkaful Ikhlas lah kan Tengkaful Ikhlas yang beri Betul Itu Dato' Yusof ada Dato' Yusof ada dalam ni Okay Malam tu Malam tu kita Tiga orang je daripada ALC yang Pergi ke Tengkaful Ikhlas Oh Ya Allah Dahsyat betul Dahsyat Dahsyat Okay Ni antara Pengalaman-pengalaman Hajah lah Buat Ceramah Dekat dalam istri sana ni Ada sembang Tengkaful Ikhlas Sembang Sembang santai Tengkaful Morning Booster Sembang santai Tengkaful ada Ya betul Rasanya pengayatan Asma Usna Dalam kehidupan dan kerjaya Kami kongsi ada BOP Bukan sahaja satu Tapi Tiga dah pernah buat sebelum ni BOP Kan Dan juga Bicara Usahawan pun ada pernah buat juga Pengalaman Hajah Ni siapa laki handsome ni Okay Okay ini adalah Pencapaian Hajah KIA yang terbaru lah Iaitu mendapat Di sini Second runner up Leader circle Power of 2 juga Hajah dapat juga Stop ranking nationwide Pada Quarter yang ketiga Tahun 2022 Ni adalah masa Pergi ke Mana pergi Genting Pergi Cameron Hyde Sambo Oh ye Pergi leader circle Dekat sana Yang ni Sambo Dekat hotel ni Yang leader Sini dekat Janda Baik Janda Baik Ini adalah pencapaian terbaru lah Di mana Hajah dapat Top recruiter eh Nombor 1 Oh januari 2023 Tahun ni juga Pada bulan januari Ha Hajah dapat Nombor 1 tu Ha Ni pula Ada juga nama Hajah Iaitu company Hajah dapat Company yang Terbaik eh Nombor 1 juga Ni adalah gambar di mana Hajah menerima Dream Chaser Daripada Encik Sharun Nizam Ya betul Okay betul Okay Hajah Ini yang terbaru Sekali Hajah pergi haji Boleh ceritakan sedikit Dekat Dekat Rakan-rakan niaga Macam mana Hajah dapat Panggilan pergi haji Perjalanan Hajah Ada apa-apa Nak melontar Ke Nak sa'i Ke Ada apa-apa Yang Yang Hajah hadapi Boleh ceritakan Okay Bismillahirrahmanirrahim Okay Yalah Macam Encik Roshi Dia kata kan Paklah minta Saya buat sharing Juga Perkaitan Najih ni Okay Sebenarnya Pada Sebenarnya Saya memang Saya rasa Saya tak sangka Dapat Dapat Pandilan Najih ni Sebenarnya Sebab pada Waktu tu Beberapa tahun Lepas Kita ada Kita ada Apa Saya ada Check lah Saya ada Check Dapat ke Tak dapat ke So Beberapa Beberapa tahun Yang lepas Saya check lah Sebab Sepatutnya Kalau ikut Tahun saya Adalah tahun 2020 Jadi Saya jangka Sebenarnya Tahun yang sebelum tu Adalah tahun Saya lah Lepas tu Tapi pada ketika tu Tak dapat lagi So Untuk tahun ni Saya Saya rasa macam It's okay lah Kalau ada Adalah kan Kalau tak ada Tak apa Saya rasa macam tu je lah Lepas tu Bila Bila dapat Surat Daripada Tabung haji tu Saya rasa macam Satu kejutan lah Bapak saya sebenarnya Macam mana Saya rasa Kejutan Dan sebenarnya Saya rasa Bila dapat surat tu Adalah Satu Satu Jemputan Daripada Allah Yang saya rasa Memang Allah memang Dah panggil saya Dah jemput saya Ya betul So pada waktu tu Saya rasa macam Sebab Bukan melalui Bagi saya Kalau Panggilan tu Memang Apa Allah dah Adres terus Pada saya Anda Dalam surat tu Terpilih Betul ke Terpilih Jadi kan Saya rasa Subhanallah Waktu tu Waktu nak buka puasa Sebenarnya Petang tu Saya nak buka puasa dah Waktu tu saya dapat surat So saya kata Ya Allah Saya jadi sebab Sebab saya rasa macam Ya Allah Allah Saya rasa macam Ayat ke saya Untuk pergi ke Mekah pada waktu tu Tapi saya kata Kalau ini adalah Jeputan daripada Allah Maksud saya Terus Terus Jalan terus lah Kan So apapun Apa pun yang berlaku Apapun ada cabaran Di depan Saya tetap Teruskan Saya kata Macam tu lah So pengalaman Sebenarnya Waktu Waktu saya Dapat Bermula daripada Dapat surat tu Sebenarnya Saya dah terus fokus Untuk Untuk ibadah saya ni Memang saya Saya ada Whatsapp Cik Azam Saya kata Cik Azam Saya dapat pandilan Jadi Untuk seketika ini Saya mohon Pause kejap lah Apa-apa saja Aktiviti Sebab saya dah rapat jadual Untuk Sebenarnya BOP ni Sepatutnya Selepas daripada Cik Salahuddin tu Adalah Saya punya Turn pula Untuk buat BOP Pada waktu tu Bulan tujuh Dan pada ketika tu Adalah Mei bulan enam Pada ketika tu Saya dekat Tanah Suci So saya tahu Dah jadual balik Saya So kata saya tak ada Saya dah bagitahu Cik Adlan Untuk Resyadual Jadual lah Apa-apa Aktiviti Kita akan hold So Selepas tu Bila Saya Dekat Mekah Saya memang Bermula daripada Sini Saya dah maklum Kepada Cik Azam Cik Azlan Saya kata dengan dia Saya tak dapat join Sebabkan saya nak pergi Haji So Bila Saya punya Niat macam tu Bermula daripada Daripada Dari Malaysia Saya dah niat Saya Nak Buat haji Saya nak fokus haji Kan Saya kata apa ya Saya kata Saya ada Saya ada Dapat Disnus opportunity Dekat Tanah suci Tanah suci Juga Tapi Allah tak izin Saya punya Ipad Saya punya Ipad Nak buat Go Prime pun Memang tak dapat Akses Ada banyak Kekal kan Memang Saya rasa tu kan Saya rasa Cik Saluddin Saya kata Saya nak buat GoTesi Tapi Go Prime Saya tak boleh masuk Lepas tu saya fikir Kenapa Allah tak izin Mungkin sebab Saya daripada Malaysia Saya dah kata Tak perlu Saya nak fokus Ibadah Memang Allah tak izin Untuk saya Buat bisnes Waktu saya Menunaikan haji Memang nak kena fokus Fokus untuk ibadah saya So Pada Waktu tu Saya kata Alhamdulillah Saya kata Tak pernah Apa-apa Perjalanan tu Saya akan sambung Selepas balik Malaysia Once dah Selesai Ibadah Haji saya Pengalaman Dalam haji Pada Mula-mula Sampai tu Umrah Yang pertama Umrah 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 tu Saya sampai Waktu saya Reply surat Daripada tabung haji Terus saya kata Saya nak Sampai ke Apa Saya nak Jawab Ke Madinah Tapi Atas advice Apa orang tua Apa semua Dia kata Beterlah pergi Mekah dulu Buat yang wajib dulu Tetapi Lepas tu Dapat reply Daripada tabung haji Saya pergi ke Madinah So Malah perjalanan Saya Ditorangkan Di Madinah Terus Mikat Di Apa ni Tak nak Lepas tu Kita Apa ni Terus pergi ke Mekah So Pada waktu Waktu tu Kita 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 Tau-ta'i Dan Tahlul So Pengalaman Pertama Pada Waktu Waktu Di Mekah Tu Macam mana Pengalaman Tu Waktu Sa'i Waktu Sa'i Tu Waktu Tawaf Saya Tak Tak Ada Tak Ada Tak Apa Yang Saya Rasa Lila Yang Saya Rasa Pada Waktu Tu Saya Follow The Flow Tapi Pada Waktu Sa'i Saya Rasa Perjalanan Daripada Daripada Safar Kemarah Tu Macam Pusingan Pertama Pusingan Kedua Tu Saya Rasa Sangat Jauh Tapi Pusingan Ketiga Tu Saya Rasa Allah Cepatkan Pusingan Tu Terlalu Cepat Dan Saya Rasa Ya Allah Sebenarnya Didikan Daripada Allah Pada Waktu Tu Saya Rasa Macam Allah Nak Tengok Kita Mampu Tak Melalui Proses Yang Proses Yang Sepatutnya Tu Pada Pusingan Ketiga Tu Saya Rasa Macam Tiba-tiba Macam Saya Rasa Perjalanan Terlalu Laju Sampailah Akhirnya Saya Habis Pada Pusingan Tawaf Yang Ketujuh So Selesailah Sampai Terhalul Alhamdulillah So Lepas tu Pengalaman Dekat Madinah Pengalaman Yang saya Tak boleh Lupakan Adalah Waktu Memang Kalau Dengan Tabung Waji Kita Akan Satu Slot Yang Memang Tabung Waji Akan Bawa Kita Pergi Ke Raudah Tapi Waktu Di Nusuk Untuk Kita Sendiri Apply Untuk Masuk Ke Raudah Jadi Pada Hari Yang Masa Dekat Mubun Pik Waktu Tunggu Nak Apply Saya Ambil Tarikh Itu Adalah 6 Hari Bulan 6 Jadi Pada 6 Rupanya Ada Wagi Setelah Solat Subuh Pukul 5 Setengah Itu Adalah Waktu Yang Tabung Haji Punya Slot Masuk Untuk Masuk Ke Raudah Jadi Untuk KT Kita KT 48 Masuk KT 5 Setengah Fagi Ada Pergi Raudah Kita Hanya Dapat Kalau Bersama Tabung Haji Dari Masa 8 10 Minit Dan Lepas Itu Dia Suruh Kita Keluar Daripada Raudah So Waktu Untuk Berdoa Di Raudah Sangat Limited Dan Saya Rasa Pengalaman Paling Mali Saya Dalam Masa Satu Hari Saya Dapat Masuk Dua Kali Raudah Sebab 6 Hari Bulan Juga Pada Pukul 11 Saya Apply Dekat App Saya Dekat Nusuk Untuk Masuk Raudah Jadi Waktu Saya Dapat Masuk Pukul 10 Malam Dan Saya Berada Di Raudah Hampir 45 Minit Dan Pada Waktu Itu Saya Rasa Yang Waktu Yang Best Sebab Saya Dapat Duduk Betul Sebelum Limbar Limbar Nabi Punya Limbar Itu Dekat Memang Dalam Betul Keras Saya Seterusaha Pengalaman Saya Tak Dapat Lupakan Sebab Sebenarnya Saya Pergi Umrah Pada Tahun 2008 Saya Rasa Tahun 2023 Baru Saya Dapat Saya Dapat Join Lagi Kan So Dapat Masuk Ke Raudah So Tapi Pada Hari Yang Sama Saya Dapat Masuk Raudah Sebanyak Dua Kali Itu Pengalaman Pada Manus Banyak Lagi Kalau Kita Nak Cerita Tapi Banyak Berada Di Sana Ajar Sihat Semua Tak Ada Sakit Ada Ada Penyakit Ke Ada Masa Ada Sebab Kebanyakan Kita Even Kakitangan Tambung Haji Memang Menalami Batuk Adalah Demam Dan Kemudian adalah Waktu Kuf Di Arafah Pada Ketika Sehingga 52 Celcius 52 Biasa Ya Panas Kemuncak Panas Waktu Ukuf Adalah Kemuncak 52 Dajah Celcius Pada Cuaca Biasa Cuaca Yang Biasa 48 Dajah Celcius 43 45 48 Itu Memang Cuaca Yang normal Dekat Sana Waktu Menunaikan Haji Cabaran Kita Cabaran Waktu Kita Menunaikan Haji Adalah Dengan Panas Dengan Debu Dengan Sesak Sesak Dengan Kita Punya Kesihatan Kita Benda-benda Itulah Yang Kita Perlu Kita Lalui Sebenarnya Dalam 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 Kita Punya Perjalanan Haji Ini Dalam Perjalanan Haji Ini Saya Rasa Memang Sepenuhnya Tenaga Yang Kita Perlu Gunakan To The Maximum Sebab Urusan Kita Banyak Banyak Menggunakan Tenaga Dan Kenderaan Utama Kita Ketika Kita Berada Di Sana Adalah Kaki Kita Memang Kita Tak Ada Kenderaan Lain Memang Kenderaan Kaki Dan Perjalanan Daripada Kita Punya Maktab Untuk Keseluruhan Perjalanan Untuk Melontar Jamarat Itu Adalah 8 Kilometer 8 Kilometer Ya So Kita Kena Buat Selama 3 hari Bertuduk 10 11 12 13 13 Zuri Icah Kalau Kita Nampas Sani Kita Akan Buat Sampai 4 hari Berturut Kita Akan Berjalan Sebetul Yelah Betul Betul Lagipun Sekarang Mekah Dia Dah Buat Bangunan Baru Sampai 3 Tingkat Dekat Mekah Melontar Pun Ada 3 Tingkat Yang Sa'i pun Dah Bertingkat Sekarang Jadi Dah Bertingkat Bila kita Bertingkat Tingkat Yang Compare Dengan Yang Dekat Bawah Tingkat Atas Adalah 3 Ganda Oh Lagi Jauh Di atas Ya Sebab Dia Pusingan Lebih Besar Dan Saya Buat Bertingkat Dekat Atas Paling Cepat 1 jam 30 Minit Paling Lama 2 Bergantung Keadaan Kesesakan Pada Waktu Itu Di Kawasan Atas Dan Antara Hadiah Yang Surprice Dekat Banyak Surprice Yang Allah Bagi Dekat Saya Ketika Di Sana Saya ingat Banyak Surprice Dekat Akal Dah Akhir Waktu Balik Tapi Rupanya Bila Saya Naik Flight Waktu Nak Balik Saya Sendiri Pun Sebenarnya Saya Terkejut Macam Tadi Cik Roshidi Tanya Saya 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 Dapat Business Class Sebenarnya Terkejut Dapat Duduk Di Business Class Ini Airplane Kapital Bank Dapat Duduk Saya Tengok Eh Ajah Duduk Ini Tempat Bukan Tempat Biasa Biasa Ini Tempat Orang Yang Kaya Ini Insya Allah Ada Kawan Saya Dia Nak Dia Kata Waktu Dia Memang Dia Nak Flying Itu Dia Minta Untuk Dapat Business Class Dia Kena Tengah Rp3,000 Untuk Dapatkan Sip Business Class Sebab Kursi Kita Boleh Baring Perjalanan 8 Jam Lebih Dekat 9 Jam Kita Boleh Baring Selesalah Boleh Tidur Tapi Waktu Sebenarnya Waktu Dapat Tiket Masa Dekat Jedar Saya Tak Tengok Saya Punya Tiket Jadi Saya Nak Naik Masa Saya Cari Sip Baru Saya Perasan 5 5D Saya Kata 5D Dekat Depan Kawan Saya Ada Mission Sebenarnya Ajar Fahir Rakan Nihaga Saya Yang Join Saya Malam Ni Untuk Saya Dia Kata Nora Dapat Depan Dia Dekat 5D Tapi Saya Tak Notice Lagi Tapi Waktu Pergi Saya Kata Saya Dapat Hot Sit Sebab Saya Dapat Sit Yang Nombor Dua Daripada Depan Jadi Saya Kata Ini Hot Sit Oh Nak Bagi Apa Sebenarnya So Masa Pergi Pun Ada Surprise Dari Perjalanan Pergi Sampailah Perjalanan Pulang Itu Allah Bagi Saya Macam Surprise Alhamdulillah 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 Selesai Hajah Lakukan Haji Dengan Pada Saya Dengan Keadaan Yang Terpilih Yang Buat Haji Ini Orang Yang Terpilih Jadi Hajah Dapat Panggilan Itu Dan Hajah Lakukan Amalan Kita Amalan Haji Ini Dengan Tak Ada Masalah Selesai Semua Dan Juga Masa Balik Pun Hajah Terima Lagi Apa Terima Lagi Libah Kuning Dapat Pula Naik Kapital Bank Naik Duduk Kat Business Class Itu Alhamdulillah Allah Ya Betul Hajah Jadi Saya ingat Saya Nak Kena Teruskan Dengan Presentation Kita Sebentar Sedikit Saja Lepas tu Nanti Saya 10 Minit Untuk Soalan Daripada Participant Kita Allahu Abba Banyak Dapat Dapat Chat Dapat Kawan-kawan Hajah Dapat Kak Sakilah Dapat Encik Maliki Dapat Akak Umi Saluah Semua Akak Shanizah Batuk Dah jadi Rukun Ya Allah Oh Betul Yelah Shanizah pun Hajah tu Tahun lepas Hajah Sanizah Hajah Umi Semua Okay 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 Jadi Tanpa Buah Masa Teruskan Dengan Kita Punya Presentation Saya Pergi Terus Ke Kesinilah Dah Kesini Okay Baik Okay Bismillahirrahmanirrahim Okay Okay Sebenarnya Iktisaz Takpe kot Saya rasa Saya nak mula Daripada Awal Boleh Okay Okay Sebenarnya Apa itu Iktisaz kan Slide yang pertama Ya Slide pertama Okay Slide pertama kita Iktisaz Iktisaz tadi Kalau kita tengok Iktisaz adalah Ikhlas Tejarah Sinergi Berhad So Iktisaz Tejarah Sinergi Berhad Adalah satu ALC Ataupun Agency Leader Corporate Di mana Organisasi Corporate ini Ditubuhkan Untuk membangunkan Usahawan Takaful So Sebenarnya Dalam Iktisaz Kita lebih Share Untuk Untuk menjadi Seorang Usahawan Yang rasa Macam Dalam Dalam Zoom pada ketika ini Saya ada seorang Rakan Bakar Rakan yang kebaru Yang mungkin Dia nak tahu Lebih detail Apa Apa sebenarnya Iktisaz kan So Dia sedang mencari Satu Satu kejaya Apa Apa Kelebihan Yang kita ada So Malam ini Saya akan Kongsikan Kenapa kita Berada Di Iktisaz kan So sebenarnya Kita So Sorry Sorry Okay Kita nak Cari usahawan Yang nak bergerak Bersama-sama dengan kita Bekerja secara Berbasukan Okay Next Cik Okay Kita ada Hala tujuh Hala tujuh Strategi Hala tujuh Istisaz ni Okay Fasal-fas kita Adalah Membangunkan Usahawan Secara Berterusan Yang ini Bagi Melahirkan Individual yang Berwasan Yang professional Productive Creative Amanah Public Yang ni Saya pernah share juga Waktu Dalam Yang perkongsian Yang tadi Morning booster tu kan Kita Menjadi Seorang Usahawan Takaful ni Wisi kita Adalah Penarung-penarung Takaful Dan Pada Sama Kita juga Melahir Usahawan Jadi Untuk Menjadi Usahawan ni Kita ada Falsapan Kita ada Visi kita Dan kita Ada Misi Ini yang Kita telah Design Dekat Dalam Istisaz Untuk Menjadi Usahawan Dalam Istisaz Next Cik Boleh Boleh Pergi Next slide Okay Kelebihan Kami Apa Kelebihan Kami Kita Berpuang Untuk Meningkat Ketahak Yang Seterusnya Tanpa Perlu Menunggu Lama Lama Atau Terikat Dengan Masa Okey Yang ni Saya Jelaskan Mungkin Bagi Orang Baru Mungkin Tak Berapa Sure Bila kita Kata Berpulang Meningkat Ketahak Yang Seterusnya Seterusnya Maksudnya Dekat Sini Dalam Bila kita Duduk Di bawah ALC Di bawah Istisaz Untuk Kita pergi Ke satu Level Ke satu Level Contoh Kita Adalah Daripada Executive Partner Executive Partner Adalah Level Yang Bawah Waktu Kita Join Kita Adalah Executive Partner So Untuk Pergi Kalau Dulu Kita Ada Senior Executive Partner Tapi Pada Ketika Ini Kita Hanya Terus Kepada Agency Director So Beri Untuk Rakan Yang Kebaru Terus Merompat Ke Agency Director Sangat Mudah Pada Masa Kita Dulu Kita Pergi Senior Executive Partner Lepas Terus Pergi Agency Director Tapi Betapa Beruntung Kepada Yang Baru Pada Ketika Ini Mereka Terus Pergi Kepada Agency Director Why Okay Kalau Industri Di Luar Sana Untuk Kita Pergi Satu Level Walaupun You Dah Layak Untuk Dapat Next Level Tapi Sebenarnya You Kena Dapatkan Approval Daripada You Punya Leader Maksudnya Leader Akan Approve Untuk You Untuk Pergi Ke Satu Level Yang Lain So Kalau Dia Rasa Dia Berpuas Hati Dengan You You Tak Boleh Tapi Di Dalam Kita You Automated Naik Regardless You Okay Ke Tak Okay Maknanya You Memang Dah Layak Selain Yang Ter Pergi Itu Yang Dimaksudkan Berperluan Meningkat Ke Tahap Yang Seterusnya Tidak Perlu Menunggu Lama Atau Terikat Dengan Masa Okay The Moment You Buat 30,000 You Lanju Dengan 30,000 Dalam Masa 2 Bulan 3 Bulan Automated You Terus Naik Kepada Next Level Dan Sistem Yang Pada Peringkat Pemulaan Menumpukan Kepada Pembangunan Kendiri Dan Seterusnya Kepada Perkembangan Kumpulan Melalui Recruitment So Pada masa Kita Kerebihan Kita Walaupun Pada masa Ini Kita IP Tapi Kita Dah Boleh Recruit Kita Tak Perlu Jadi Sampai Agency Manager Untuk Recruit Dan Kerebihan Kita Menyediakan Sistem Masih Yang Disusun Meninggu Tahap Pencapaian Dan Juga Elma Nasihat Secara Informal Bagi Memah Hantarkan Pemahaman Kecikapan Dalam Bidang Pemasaran Produk So Kita Dah Ada Sistem Sistem Dan Kita Ada Latihan Latihan Yang Kita Susun So Macam Malam Kita Ada BOP Malam Lain Kita Ada Banyak Sangat Yang Kita Susun Program Untuk Semua Kita Punya Rakan Naga Sebenarnya Ok Next Cik Roshidi Ok Apa Ada Sistem Buang Ada Agenda Web Portal Agenda Mobile Apps Personal Website Social Media Etisa Website Admi Web Portal Yang Kalau Contoh Kalau Kita Sendiri Ada Satu Kumpulan Ini Waktu Itu Kita Kata Kita Perlu Bangunkan Website Kita Kena Buat Website Untuk Kenalkan Kita Punya Kita Kena Contoh Nak Buat Akaun Kita Kena Ada Sistem Sedih Tapi Di Etisa Once You Register Sebagai Agent Kepada Etisa Semuanya Kita Dah Dibekalkan Maknanya The moment You nak Tengok You punya Sistem Dalam Dalam Kita punya Portal Dan Mobile App Kita Boleh Promote Kita Ajar Okay Saya Ajar Allah Ada Masakan Okey Saya Sambung Sikit Dalam Etisa Ni Kita Ada Centralize Semua Data Dan Juga Semua Perkalan Kepada Agent Kita Kita Ada Kita Advertising Melalui Kita Punya Social Media Kita Ada Bekalkan Agent Mobile Apps Agent Web Portal Untuk Setiap Agent Kita Untuk Mengetahui Berapa Banyak Commission Dia Dapat Apa Dia Policy Atau Submission Dia 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 Tengok Dekat Dalam Agent Web Portal Dan Kita Juga Memberikan Latihan Dan Juga Kita Monitor Setiap Pergerakan Agent Kita Dan Kita Share Juga Dengan Diorang Apakah Poster Kita Yang Terbaru Untuk Diorang Upload Dan Juga Postkan Dalam Diorang Punya Social Media Seperti Dalam Facebook Dalam TikTok Dalam IG Dalam Twitter Itu Adalah Atas Dasar Usaha Sendiri Dan Mereka Boleh Menggunakan Segala Yang Itisas Providekan Kepada Mereka Oh Ajar Silakan Maaf Tak Tak Suara Suara Tak Ada Suara 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 Hello Ajar Suara Nak Kena On Mikrofon Cik Roshidi Boleh Dengar Boleh Sorry Alright So Keluargan Kita Tadi Kita Kata Yang Saya Terangkan Tadi Untuk Rakan Niaga So Dalam Kita App In fact Kita Juga Ada Social Media Kita Ada IG Kita Ada FB Dan Akan Datang Kita Akan Ada TikTok So Untuk Pengguna-pengguna Yang Ingin Tahu Kita Punya Bisnes Itisas Kita Dah Ada Website Sendiri Untuk Itisas So Sebenarnya Mari Tijara Mari Tijara Sebenarnya Di Desain Untuk My Team My Team I Set Dengan My Values So Maksudnya My Seed Adalah Simple Seed S-E-E-D Adalah Simple Easy Effective And Duplicable Which Is Kalau Kita Ada Kita Kata Kita Ada Sistem Yang Mudah Simple Yang Kita Boleh Follow Easy Simple Simple Mudah Kan Jadi Effective You You Akan Dapat Return Yang Mudah Dekat Dalam Sebab Kita Just Duplicate Duplicable Kita Just Duplicate Apa Yang Ada Design Dekat Dalam Nanti Mungkin Lebih jelas Bila Kita Pergi Kedepan Nantilah Konsep My Team Itu Sebenarnya Kita Tidak Keseorangan Kita Akan Itisal Kita Support Everyone So Dalam Sistem Kita Kita Ada Sistem Perunangan Sistem Sistem Jualan Sistem Latihan Sistem Konimikasi Semuanya Ada Di Dalam Untuk Membantu Usuahawan Model Yang Ternah Didesign Oleh Itisal Sejendiri Dalam Business Sistem So Next Cik Cik Roshli Ini Adalah Contes Contes Sebenarnya Yang Telah Dilancarkan Untuk Semua Rakan Niaga So Sebenarnya Kita Nak Bagi Semangat Bagi Semangat Dekat Kita Rakan Niaga Bila Kita Ada Contes Kita Akan Rasa Macam Bersemangat Untuk Dapatkan Contes Contes Itu Dan Contes Kenapa Bermula Pada 1 April 2023 Itu Adalah Tahun Keuangan Kita Bermula Pada 1 April So 1 April Dan Berakhir Pada 31 March So Some company Dia bermula Pada 31 Berakhir Pada 31 December Tetapi Diktisas Untuk Takah Hukih Plus Kita Bermula Pada 1 Hari 4 Tahun Keuangan Dan Berakhir Pada 31 March Okay Untuk Dapatkan Convention Luar Negara Ini Tadi Kalau Macam Saya Tadi Untuk Jeju Ini Adalah Itu Pada Tahun Tahun 2021 2022 Kita Pilih Contest Ke Jeju Tetapi Ini Ketuk Keuangan Dia Bayaran Bulanan Yang Kita Connect Daripada Perserta Itu 150 Kita Dah Kandikan 12 Bermaksud 1,800 Kita Akumulatkan Sehingga 60,000 So Itulah Dipanggil FYAC Dan Persistensi Rate Adalah 85% So Kalau Yang Untuk Penghasilan Peribadi Maksudnya Kita Bukan CYNR Macam Saya Tidak Lagi Dipanggil CYNR Sebab Dah Melebihi Setahun So Kita Kena Dapat Lebih tinggi Lagi Maksudnya Dalam 100,000 Baru Melayakkan Kita Untuk Dapat Convention Tetapi Kalau Kita AD Adalah Agency Director GAD Adalah Group Agency Director MD Adalah Managing Director Dia Ada Lagi Satu Group Yang By Group Penghasilan Direct Unit Yang Bawah Kita Satu Saja Yang Betul-betul Duduk Bawah Kita Sebanyak Penghasilannya 300,000 Juga Melayakkan Untuk Untuk Keturkian Maksudnya Dia Boleh Dapat Penghasilan Peribadi Untuk Diri Dia Sendiri Dan Group Kalau Dia Dapat Group Dia Dapat Keturkian Seterusnya GAD Dan Keturkian Ini adalah Kontes Yang terbaru Yang Dirancarkan Ini pun Sebenarnya Kontes Waktu Saya Di Sana Saya Saya Balik Itu Baru Saya Dapat Tengok Sebenarnya Apa Istiqamah Berganda Ini Kontes Ini Adalah Short Contes Sebulan Mula pada 1 Julai Hingga 31 Ogos 2023 Kita Bagikan Ganjaran Tunai Berdasarkan FYAC FYAC Saya Dah Jelaskan FYAC Ataupun Kes Yang Diserah Dan Diminuskan Kalau Pada Bulan Julai Kenapa Kita Panggil Dia Berganda Sebab Pada Bulan Julai Kalau Kita Buat 10 000 Atas Kita Diberikan Ganjaran Tunai Sebanyak 600 Dan Tapi Pada Bulan Ogos Kita Buat 10 000 Dan Ketika Itu Dia Jadi Berganda Maksudnya Kalau Bulan Lepas Julai Kita Dapat 600 Bulan Yang Akan Datang Pada Bulan Ogos Kita Dapat 2 Kering Randa Maksudnya 1200 Begitulah Seterusnya 800 Hingga 9900 Tadi Kita Dapat 400 For The Next Month Kita Kekalkan 8000 Hingga 99 Kita Akan Lapat Begitulah Seterusnya Yang Sebenarnya Bila Short Contest Macam Ini Bukan Maksudnya On Top Of Kita Komision Kita Juga Dapat Ganjaran Ganjaran Tunai Yang Telah Dilancarkan Oleh pihak ITSAS Untuk Kepada Rakan Yaga Kita Okay Next All All right Ini Power Power of Power of Istiqomah Atau Short Form Kita Panggil POI Okay Apa POI Ini Adalah Juga Kalau Tadi Kita Kata Istiqomah Berganda Tadi Kita Kita Dapat Yang Kita Dapat Pada Masam Kita Dapat POI Untuk Untuk Yang Kita Telah Design Sebenarnya Ada Dua Sama Ada Kita Memilih Jalan Untuk Kita Nak Submit Sebagai Kita Nak Bawa Personal Dan Kita Tak Ada Recruitment Pun Ada Tetapi Kita Nak Bawa Personal Dan Kita Recruit Contoh Bulan Kat Sini Kita Tengok Pada Bulan Satu Kita Hanya Perlu Bawa Empat Kes Tapi Kita Tak Ada Deklumen Kita Akan Dapat RM50 Cash Dan Pada Bulan Dua Kita Buat Juga Empat Empat Lagi Kes Kenapa Dia Panggil Istiqomah Sebab Istiqomah Kita Bila Buat Empat 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 Berterusan Sehinggalah Bulan Yang Seterusnya Dan Saya Sebenarnya Ada Pengalaman POI Ini Dan Saya Rasa Memang Sangat Best Kalau Kita Follow POI Sebenarnya Automatic Kita Dapat Terus Apa Saja Yang Kontes Yang Dia Adakan Sampailah Saya Percik Untuk Pergi Kerja Jujur Saya Follow Satu POI Saya Follow Yang Automatic Saya Dapat Achieve My Yang Lain So Saya Pernah Yang Saya Nak Share POI Saya Yang Tertinggi Adalah 1800 Yang Saya Pernah Dapat Pada Satu Ketika Dulu Itu Adalah POI Sahaja Tidak Termasuk Kita Punya Komision Yang Seterlalu Semoga Sebenarnya Sebenarnya Kita Kata Betul Kek Boleh Dapat Memang Saya Sendiri Saya Dah Dapat Benda Itu Dan Saya Boleh Cerita Lepas Itu Kata Kita Tak Nak Bawa Recruitment Kita Tak Tahu Macam Mana Bawa Recruitment Ok Still Boleh Achieve POI Dengan Syarat Kita Bawa Bulan Pertama 4 Kes Tapi Kita Dapat 50 Bulan Kedua 4 Kes Dan Kita Dapat 100 Dan Bulan Ketiga Kita Dapat Bawa Lagi 4 Kes Tapi Kita Tak Ada Kita Kita Ganda Kepada 8 Kes Dan Kita Akan Dapat 400 Dan Begitulah Seterusnya Itulah Yang Yang Company Ada Kan Sebenarnya Untuk Untuk Kita Untuk Kita Follow Supaya Beside Kita Punya Komision Kita Ada Dapat Lain-lain Komision Ok Next Maaf Saya Terpaksa Lajukan Sikit Saya Hanya Ada Satu Slide Saja Lepas Itu Kita Akan Buka Kepada Soalan Sebab Masa Amat Mencuri Masya Allah Baik Ini Ada Komision Yang Kita Untuk Kedalam Negeri Iaitu Pulau Pinang Pulau Kapas Melaka Bentuk Thailand Kita Kita Ada Bida Dan Pada Saya Saya Ingin Terangkan Yang Pasal Langkah Untuk Perbangunan Ini Boleh Ajahterangkan Pasal Selalunya Kenapa Kita Kata Kita Nak Jadi Usahawan Lebih 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 Mewah So Inilah Kita Masuk Kedalam Membangunkan Karya Kita Di Dalam Iktisaz Ini So Maksudnya Macam Daripada Eksekutif Partner Tadi Kita Ini Adalah Level Yang Kita Ada Dalam Iktisaz Which Is Kita Daripada Eksekutif Partner Kepada Agency Director Dan Kepada GKAD Dan Kepada MD Ok Next Cik Rashidi Ok Ini Penting How to Start Nak Memulakan Kejaya Tadi Boleh Slide Yang sebelum Tadi Bila Kita Bila Kita Dah nampak Contest Yang ada Kita dah Nampak Peluang-peluang Kejaya Macam mana Nak Raftar So To Start Dalam Bisnes Akampul Kita Perlu Menduduki Eksam Yang tu Dipanggil TBE TBE Adalah Takapul Basis Eksam Yang ni Saya rasa Saya sendiri Pengalaman saya Saya tak banyak Pun Baca buku Kadang-kadang Ada ejen Yang baru Nak Start Kata Eh Susah Tak Nak Eksam So Saya Pengalaman Saya Saya suka Cerita Pengalaman Saya Why Sebab Saya Waktu Saya Nak Eksam TBE Saya Hanya Ambil Dua Set Soalan Saya Just Ber Teru Macam tu Just Go Through Daripada Dua Set Soalan Alhamdulillah Bina Dulu TBE Itu Dengan Pangkat B Walaupun Tak Dapat A Kan Saya Dapat B Lepas Kita Dah Dapat TBE Tadi Proses Kita Mendaftar Kita Mendaftar Sebagai Ezeketif Partner Untuk Untuk Seat Eksam Modal Yang Kita Perlukan Hanya RM80 Untuk Eksam Lepas tu Untuk Kita Mendaftar Tadi Kita Hanya Perlukan RM30 Dan RM20 Mendaftar Untuk MTA Dan MTA Dan MTA Satu Perniagaan Lain Contoh Kita Nak Buka Kedai Berger Mungkin Saya Kena Bagi Analogi Baru Kita Nampak Untuk Menjadi Egen Dengan Modal Yang Sedikit Tetapi Dapat Imbuhan Yang Sangat Banyak Nak Buka Kedai Berger Sendiribu Kita Kena Beri Bayung Kita Kena Beri Set Set Dia Dan Pada Ketika New Business Belum Tentu Hari Pertama You Dah Dapat Pulangan Modal Tetapi Jujurnya Pengalaman Saya Pada Bulan Pertama Saya Sebagai Egen Saya Kata Sebab Tuh Saya Dapat 300 Komision Saya Saya Kata Saya Nak Bukan 300 Saya Rasa Sedih Rupanya Ada Orang Lain Cerita Komision Saya Pertama Komision RM15 je Pun Ada Jadi Pada Waktu Saya Rasa Banyak Betul Bagaimana Dikatakan Snowball Tadi Bagaimana Dikatakan Combining So Pada Waktu Itu Baru Saya Saya Kata Tak Apa Saya Teruskan Bulan Depan Bulan Depan Saya Nak Tengok Betul Tak Ada Naik So Saya Teruskan Kerja Saya Bulan Depan Memang Daripada 300 Saya Dapat 600 Bulan Ketiga Saya Dapat Angka Dan 6 Bulan Saya Rasa 6 Bulan Dan 7 Bulan Pada Ketika Saya Perni Permission 3 3,000 Lebih 3,800 Dan Dalam Masa Yang Singkat Saya Rasa Macam Gaji Belum Lepas Duit Dah Ada Dengan Contes Yang Ada Saya Rasa Kita Berkerja Dengan Kumpulan Diploma Kita Start Gaji 2,000 2,500 Berapa Masa Anda Ambil Untuk Mendapatkan Kenaikan Gaji Pada Ketika Itu Saya Rasa Memang Ambil Masa Yang Lama Untuk Terus Melompat Sampai 3,800 4,000 5,000 Itulah Perjalanan Perjalanan Saya Saya Bercerita Berdasarkan Pengalaman Saya Itu Yang Saya Lepas Pada Waktu Saya Nak Merkrut Saya Suka Tunjukkan Saya Punya Slep Gaji Saya Sendiri Slep Komision Saya Sendiri Itu Sebab Kita Bercakap Berdasarkan Fakta Dan Ini Yang Kita Dapat Dia Kata Betulkah Boleh Buat Betulkah Boleh Dapat Okey Kita Ada Proof Macam Itu Tadi Kita Kita Ada Selling Kita Ada Boss Sistem Dan Kenaikan Pangkat Dari AD Kepada JAD Kita Dizain Sistem Untuk Kita Daripada Sebagai Usahawan Dan Perniagaan Takapun Okey Next Cik Roshidi Sebab Kita Tak Banyak Bahasa Saya Kena Laju Okey Ini ada Satu soalan Daripada Encik Khairul Anwar Dekat Tanya Puan Full time Bila Okey Saya Bermula Okey The moment Saya Joined Pada Tahun 2022 Tadi Mungkin Saya Tak Sure Cik Khairul Follow Saya Daripada Awal Ataupun Tidak Waktu Perkenalan Tadi Saya Kata Saya Joined Pada Tahun 2020 Pada Waktu Itu Adalah PKP So Pada Tahun Pertama Itu Sebenarnya Saya Tak Banyak Boleh Buat Kerja Pun Pada Tahun Kedua Selepas Hampir PKP Yang Kita Bulan 6 2020 Pada Waktu Itu Banyak Sekatan Sekatan Lagilah Yang Kita Betul Boleh All Up Pada Tahun 2021 Dan Pada Waktu Saya Bermula Memang Saya Full Time Dan Pada Waktu Yang Sama Saya Juga Adalah Coach Dan Saya Ada Buat Coaching Jadi Pada Waktu Itu Saya Berjalan Seiring Kedua Dua Kejaya Saya Gitu Tapi Dalam Tahkaful Priority Saya Dalam Kejaya Priority Saya Memang Saya Meletakkan Tahkaful Priority Sebenarnya Sebab Dia Sangat Best Diri Saya Sendiri Why Saya Kata Macam Itu Sebab Income Yang Kita Dapat Dalam Tahkaful Contoh Pada Allah Wujib Saya Dengan Kesihatan Waktu Saya Berkesimpung Dalam Tahkaful Ini Dan Saya Tak Pernah Dapat Income Yang Kita Boleh Dapat Sebenarnya Contoh Kalau Kita Buat Kita Bisnes Di Saat Kita Tidak Dapat Meneruskan Perniagaan Kita Pada Waktu Itu Kita Tak Ada Income Tetapi Apa Yang Berlaku Dalam Tahkaful Waktu Beberapa Bulan Setelah Saya Bersama Tahkaful Allah Hugi Saya Dalam Kesihatan So Pada Waktu Itu Memang Saya Sangat Down Dan Saya Pause Dulu Saya Punya Perjalanan Saya Dalam Tahkaful Tetapi The beauty Of business Tahkaful Last commission Saya Itu Berterusan Walaupun Pada Bulan Pada Bulan Itu Saya Tidak Tak Takde Buat Itu Yang Kita Saya Rasa Saya Nak Share Apa Kedebihan Yang Ada Dalam Tak 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 Tahu Sebenarnya Kita Dapat Kita Bisnes Tapi Kita Akan Boleh Berterusan Kita Punya Income Saya Terpaksa Bukan Nak Naiz Lagi Saya Terpaksa Buat Masa Dah Habis Sebenarnya Jadi Saya Terpaksa Bukakan Kita Punya Question And Answer Punya Sesi Saya Untuk Tanyakan Kepada Kita Punya Participant Ada Apa-apa Soalan Boleh Diajukan Kepada Hajah Nora Saleh Directly Boleh Tanya Dia Kalau Apa-apa Soalan Boleh Silakan Silakan Ada Soalan Kalau Tak Ada Soalan Saya Nak Teruskan Presentation Saya Sharekan Balik Okey Mungkin Untuk Percepatkan Mungkin Boleh sedikit Masuk Pasal Presentation Okey Sekejap Okey Yang ini Tadi Kalau Ada Soalan Kita Teruskan Presentation Kita Kita Ambil Lebih Kurang 10 Minit Untuk Wrap up Benda Semua Buatlah Laju Silakan Yes Okey All right Okey This is the beauty Of Tagah 4 So tahun Pertama Setiap Kes Yang kita Dapat Ini Yang saya Kata 35% Yang saya Dapat Yang kita Dapat Kita Kata Gaji Sebenarnya Komisen Sebenarnya Berapa Yang kita Buat Itu Yang kita Dapat Pada Tahun Pertama Kita Dalam Satu Kes Kita Setiap Kes Yang kita Dapat Kita Punya Komisen Adalah 35% Tapi Dalam Tagah 4 Walaupun Contoh Kalau kita Kata Kita Jual Bengka Tadi Sekali Kita Jual Bengka Itu Itu Kita Punya Income Kita Kan Tetapi Not Dalam Tagah Sepanjang Tahun Itu Dapat Yang Satu Satu Kes Sepanjang Tahun Itu Dapat 35% Dia Punya Komisen Tahun Kedua Dia Jadi 20% Tahun Ketiga 50% Tahun Ke Empat 10% Tahun Kedima 9% Tahun Vietnam 9% Total Ini Adalah 98% Ini Adalah Komisen Asas Kita Cakap Tahun Ketama Tadi Kita 35% Contoh Tahun 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 2023 Kita Dapat 35% Tapi Tahun 2024 Yang Kes Tahun 2023 Tadi Dia Jadi 20% Sebab Itu Dah Jadi Tahun Kedua Tapi Tahun Tahun 2024 Kita Buat Kes Lagi So Penggandaan Yang Kita Dapat Dalam Komisen Tadi Itu Belum Kita Cakap POI Tadi Contest Contest Yang Kita Dapat Tadi That's Why Dari Situ Sebenarnya Bila Kita Contest Itu Memang Income Yang Sangat Sangat Best Sebenarnya Lepas Itu Dekat Recruitment Incentive Ini Bila Kita Apa Maksud Recruitment Incentive You Dapat Duit Apabila You Ada Rakan Niaga Di Bawah You The Moment You Join Sebagai Agent Tadi You Automatic You Can Recruit Rakan Niaga Di Bawah You So The Moment You Recruit Kita Boleh Pergi Sampai 4 Level Level You Yang Pertama Tadi Adalah You Akan Dapat Apa Saja Yang Dibawa Daripada Rakan Niaga Yang Di Bawah Rangkaian You Tadi Rangkaian Level Pertama You Akan Dapat 10% So Bawah Rangkaian Pertama Dipanggil Level Kedua So Pada Level Kedua You Akan Dapat 2% Level Ketiga Pula Ni Consider Kalau Bawah Kita Pertama Kita Panggil Anak Kita So Cucu Kita Cicik Kita Level Ketiga 2% Kita Dapat 2% Kita Punya Komision 31% Tahun Kedua Banyak Banyaknya Dia punya Nak cerita Komision Yang You Nak Dapat Ini Kena Buat Recruitment So On Top Of You Do Business You Juga Kena Buat Recruitment Dan Pengalaman Saya Waktu Saya Buat Recruitment Tadi Kalau Macam Encik Roshi Dikata Sebab Banyak Dapat Regiment Champion Top Recruiter Recruiter Santai Santai Level Pertama Saya Buat Saya Dapat 500 Daripada Rakan Niaga Bawah Bawah Kita Yang Buat Jadi Itu Komision Kita Dapat Rakan Niaga Buat Kita Dapat Komision Persistensi Lagi So Sebenarnya Terlalu Banyak Kita Ceritakan Tapi Sebenarnya Bila Kita Masuk Dalam Industri Barulah Kita Nampak Perjalanan Komision Sebenarnya Itu Realiti Sebenarnya Yang Yang Berlaku Berkaitan Komision Tengok Ini Bila Kita Tengok Di sini Saja Ini Yang Saya Maksudkan Tadi Masa Saya Kata Bulan Pertama Saya Dapat 300 Ini Simulasi Yang Kita Dapat Ini Adalah Untuk Komision Asas 4 Kes Ini Kalau Dia bawa Kes Yang Penilai 150 Ringgit Sebulan ACS Adalah Average Case Size 150 Tetapi Bila Kita Kandalkan Kali Dengan 12 Dia Dapat 1,800 FYAC Jadi Pada Bulan Pertama Januari Kita Ambil Level Pertama 210 So Yang Yang Berlaku Pada Saya Tadi Simulasi Saya Kami Pada Waktu Tumpu Saya waktu itu saya terpaksa ambil untuk saya berehat walaupun pada bulan yang kelima itu saya tak buat kerja, 1050 itu tetap berjalan, dua bulan seterusnya, sehinggalah kita meneruskan balik perjalanan kita untuk meneruskan kerja-kerja kita ini contoh yang kita buat simulasi kalau kita buat 4 kes selama 12 bulan ini kita kata 4 kes dengan average case size kita bernilai 150 mungkin kita akan jumpa orang yang nak ambil sampai 200, ada yang bayar yearly, so bergantung pada kita punya client, ini kita buat simulasi untuk memudahkan kita menampakkan komisen yang kita akan dapat itulah ok, next ini pun about figure lagi ini pun sebenarnya bila kita kita cakap tadi jumlah kes kita berganda-ganda kan so kalau kita cerita pasal pasal kes ni tadi saya rasa yang ni pun kita dah kita boleh skip dulu kot sebab nanti kan ada banyak lagi banyak lagi yang kat belakang yang kita nak ini ini lagi mudah lah sebenarnya kalau kita nak tengok EP tadi adalah contoh dari diri kita kita adalah orang baru dia panggil EP EP bermaksud executive partner kita adalah executive partner yang merah tadi adalah diri kita tetapi kita melahirkan lagi dua rakan niaga di bawah kita tier 1 adalah direct yang bawah kita itu dipanggil tier 1 lah tapi ini kita tengok tier 1 sahaja sebenarnya kita ada tadi sampai 4 tier yang kita boleh yang kita boleh ambil sampai cucu-cicik kita tadi kan maksudnya tier 1 je komisen keribadi kita contoh 106.5 kali dengan 150 ni kita ACS kita kita dah dapat 16,200 FOAC so maksudnya komisen kita yang 5,670 tadi tetapi disebabkan kita ada di kuman bawah kita ni tadi unit langsung bawah kita pendapatan pada bulan ke-12 seajaran 6,990 ini tidak termasuk pendapatan tambahan daripada POI adalah power of the government dan AC yang memberikan executive partner tadi rakan niaga tadi berpeluang berpendapatan sehingga 9,490 sebulan sebenarnya kita kata macam logik ke dapat macam ni kan selalunya saya akan bukakan saya punya sendiri lah bila kita nak bangat rakan niaga untuk menyakinkan rakan niaga kita you show you punya proof tadi sebab kalau kita kata kita tunjuk yang macam ni eh betul ke contoh sebab diri saya pun masa saya mula-mula masuk saya kata betul ke boleh macam ni tapi bila saya buat saya kata eh betul ke tapi saya teringat Cik Saluddin punya presentation kat layar Haji Ambram punya presentation tapi saya kata takpe lah snowball ke betul lah saya masuk je lah saya buat je lah so rupanya memang sampai saya kata dekat diri saya kenapalah baru tahu eh kalau lah saya tahu macam ni takaful kalau lah saya tahu macam ni takaful dah lama dah saya start itu yang saya cakap itu yang saya cakap sebenarnya itu yang itu yang saya rasa lah sebenarnya ok next boleh pergi next screen put Masya Allah ni kita cerita pasal testimoni penyata komisi rakan niaga ya untuk rakan niaga rakan niaga yang saya saya ada bakal RN dalam ni kan mungkin you nampak figure-finger ni saya rasa mungkin you rasa macam logik ke figure-finger ni yes sebenarnya bila you join nanti you akan nampak sebenarnya benda-benda ni memang sangat logik dan bila kita buat dengan kita boleh duplicate dengan seat tadi easy system you pickable yang kita kita sendiri rasa dengan guidance saya insyaAllah saya guide rakan-rakan niaga yang join macam mana saya guide rakan-rakan niaga saya sebelum ni saya 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 rasa saya boleh insyaAllah saya boleh bimbing macam mana kita nak mendapatkan pendapatan untuk kenaikan pangkat daripada executive partner ke agency director penghasilan minima kerana kita orang baru kan penghasilan minima kita 100 FYAC unit lansong kita 30% 30% produksi dari pribadi dengan minima executive partner setahun satu lepas tu kita kena mengikuti program ITSAS lepas tu kita kena datang SSM 30 CPD hours ni adalah macam program ni lah bila kita jual tadi kita nampak Cik Roshi dia ada share link tu supaya kita akan dapat CPD hours untuk 30 jam CPD hours yang ditetapkan ni untuk kita kenaikan pangkat kita and then kadar persistensi yang tidak kurang daripada 85% ini perniagaan yang kita perlu jaga apa kita punya jualan sales kita untuk tidak kurang daripada 85% konsisten diorang membayar caruman tu dan executive partner perlu membuat permohonan kenaikan pangkat kepada AD and business plan ok baru lah ada kenaikan pangkat daripada executive partner kepada agency director ok next perbezaan antara AP dengan AD ialah satu je iaitu dia ada OR ada override yes ini lagi satu extra income bila you dah jadi agency director you dapat lagi pangkat pun dah besar gaji pun dah semakin naik maknanya pada tahun pertama kita dapat 4% tahun kedua 4% dan jumlah dia adalah 80% ini diberi kepada semua agency director commission asas peserta dengan override AD sebab you ada unit langsung bawah you ok mashaAllah ni pendapatan AD kan kita tengok je lah banyaknya banyaknya figure-figure kan dengan dia punya jualan-jualan tu so saya rasa ok lah takpe ni kita boleh skip lah kalau kita dah sampai ke peringkat AD the more lagi tinggi kita punya pangkat lagi banyak lah kita punya commission tadi kalau kita ceritakan adalah executive partner sekarang ni adalah agency director commission peribadi dapat commission bawah kita dapat ini kita tunjuk sampai tier 2 je sebenarnya kita ada sampai tier 4 kalau sampai tier 4 tak tahulah berapa ini kita ada sampai 4 tier jadi kalau ini kita cerita sampai ni je override peribadi lepas tu dia ada dia punya gaji asas sahaja dia masih kalau sebagai agency director dia buat 108 kes yang dengan ACS tadi bernilai 150 total dia punya commission asas tak masuk recruitment tak masuk yang lain-lain adalah sebanyak 5,670 tapi kalau dia buat recruitment sebab bawah dia tadi ada recruitment gaji 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 untuk recruitment sahaja dah 2,880 masuk tier kedua 500 tu dia punya pribadi campur unit langsung adalah sebanyak ini tadi 2952 campur dengan dia punya commission pribadi lagi dan kalau bawah-bawah dia lagi sampai tier 4 tu mashaAllah banyaknya 3 ke tu dia daripada pendapatan daripada bulan 12 adalah 12,070 8 ringgit pendapatan overriding di 2 pula bila kita ingat tahun ke-2 yang kita buat tu kita dapat lagi commission bila kita jadi AD pula kita recruitment bawah kita total 7,690 ringgit ini dalam masa sebelumnya punya ganji jadi sebenarnya tak masuk bila kita buat betul kalau kita cover sistem kita buat betul insyaAllah memang kita boleh dapat ok ini daripada AD kepada GAD mashaAllah ok penghasilan untuk kalau dah kita ni daripada AD tadi kita dah sebagai seorang agency director dan kita nak pergi kepada grup agency director so penghasilan pribadi minima kita tu adalah 30K dan kita kena buat untuk grup kita punya grup bawah kita tu total grup kita masih dapat 400 FYC ini ini memegang jarak tadi ini maknanya selama 2 tahun kita dah memegang AD 400K baru kita boleh naik bangkat kepada GAD GAD adalah klub agency director dan of course dia mengikuti program ITISAS imaging leadership dan sebagainya untuk melayakkan dia pergi ke GAD dengan pastikan berikan 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 persistensi dia kurang daripada 85% bagi 2 tahun kewangan ini syarat dia ketat sikit maksudnya 2 tahun berterut-terut dia kena jaga persistensi dia ok next langkah ketiga dan keempat iaitu grup agency director dan managing director akan kami maktumkan setelah anda menjadi keluarga ITIS sebab banyak sangat nak cerita dan kita akan ceritakan benda tu kemudian nanti bila you dah join kita banyak lagi yang kita boleh share kan jom sertai kami sekarang so langkahnya kita dengan mula-mula tadi sebagai untuk dapat IP kita kena menerukai exam untuk yang nak tahu lebih lanjut macam mana untuk menjadi rakan neger so boleh bingungi saya italian 019 336 55 53 so insyaAllah saya akan mengat macam mana untuk kita jadilah kan ok ok jadi macam inilah saya rasa kita dah mengambil saya ingin beri pengasih banyak-banyak kepada hajar Nurul Salih kerana sudi bersama saya di Business Opportunity Success pada malam ni iaitu pada hari ni ialah 2 Ibran Ogos hari Raku malam jadi kalau tak ada soalan saya ingin mengakhirkan ceramah kita malam-malam ni ada soalan tak daripada participant ada soalan ok kalau tak ada soalan saya rasa boleh hubungi direct hajar tadi hajar pun dah bagi nombor telefon dia nanti takpe nanti saya akan forwardkan nombor telefon dia dalam grup saya rasa diorang semua ada nombor telefon hajar jadi saya rasa saya ingin mengakhiri dengan wa bilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih bersama kami terima kasih bersama kami hari ni terlebih masa sikit tidak maaf kalau ada segala kekurangan yang kekurangan tu adalah daripada saya sendiri terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum